Pemirsa pesantren Al-Khoir menyelenggarakan tasyakuran atas selesainya musibah yang terjadi di Ponpes Al-Khoir, sekaligus dijalankan dengan peningatan malam Nisfu Sa'bad. Sebelumnya telah terjadi musibah angin puting beliung yang merobohkan atap sekolah Ponpes Al-Khoir, dan kini atap bangunan yang telah roboh sudah selesai diperbaiki. Pada hari Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat, pesantren Al-Khoir menyelenggarakan tasyakuran atas selesainya musibah yang terjadi di Ponpes Al-Khoir, sekaligus dijalankan dengan peringatan malam Nisfu Sa'bad. Sebelumnya telah terjadi musibah angin puting beliung yang merobohkan atap sekolah Ponpes Al-Khoir pada Minggu 14 Maret 2021, dan kini atap bangunan yang telah roboh sudah selesai diperbaiki. Kegiatan diawali dengan pembacaan Al-Quran, sambutan Ketua Pengurus Ponpes Al-Khoir, Haji Rusli, sambutan dari Pembina Yayasan Al-Khoir, Kiai Haji Imam Juweni, dan tausiah dari Kiai Haji Fazoli Farhan. Kegiatan ini juga dihadiri Direktur BUMD Kota Tanjung Pinang, Fahmi, Kiai Razoli, beserta Dr. Isnin Darsyah. Kegiatan ini pun berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan. Islam yang baik itu yang sanggup peduli dengan sesama, memberimakan orang yang lapar, membantu orang yang menunjukkan. Pondok Pasantran Al-Quran berhutang budi, berhutang budi terhadap teman-teman bansak semuanya, teman-teman EU tentunya, dan keluarga besar, mengucapkan ribuan-ribuan terima kasih, semoga apa yang telah Bapak-Bapak buat, menjadi amal ibadah kita semua, insyaAllah. Amin. Disini saya tidak perlu berbicara panjang lebaran. Karena tadi, Ketua Pimpinan Pondok Pasantran ini, sudah menjelaskan, sepanjang lebaran. Dan nanti, kekurian kukur kita dan, Nesku Saban, insyaAllah saya mohon kepada soalwan kami, yaitu waktiai untuk menjelaskan yang sejelas-jelas ini. FND TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.